Saat ini, pemerintah telah mengumumkan akan mencairkan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara atau ASN. Pencairan gaji ke-13 tersebut rencananya akan dilakukan secara bertahap mulai tanggal 1 Juli tahun 2022. Berdasarkan informasi yang dikutip dari media online kompas.com, ada beberapa kriteria ASN yang tidak mendapatkan gaji ke-13 pada tanggal 1 Juli nanti. Sebelumnya, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 75-PMK.05-2022. Di dalam PMK tersebut dijelaskan bahwa gaji ke-13 akan diberikan kepada pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajuri tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, pejabat negara, pensiunan, penerima pensiun, hingga penerima tunjangan. Namun demikian, dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2022 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan, terdapat beberapa kriteria yang tidak akan menerima gaji ke-13. Lalu siapa saja ASN yang tidak mendapatkan gaji ke-13 tersebut? Di dalam PP No. 16 Tahun 2022 ditegaskan bahwa terdapat dua kriteria yang dikecualikan dalam pemberian THR dan gaji ke-13. Kriteria yang pertama yaitu PNS atau ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain. Kemudian, kriteria yang kedua adalah PNS atau ASN yang sedang bertugas di luar intansi pemerintah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan gaji ditanggung oleh intansi yang menugaskan. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, gaji ke-13 ini tidak akan diberikan kepada PNS, prajuri TNI, dan anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1. Pada huruf A, huruf C, dan huruf D dalam hal sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain. Atau sedang ditugaskan di luar intansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh intansi tempat penugasan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal tersebut disampaikan dari pasal 5 yang dikutip dari PP tersebut. Sebelumnya, Direktur Pelaksanaan Anggaran Direkturat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Kementerian Keuangan Tri Budianto mengatakan, proses persiapan pembayaran gaji ke-13 sudah bisa dilakukan mulai pekan ini oleh satuan kerja masing-masing. Kemudian, proses pengajuan surat perintah membayar atau SPM sudah bisa dilakukan setelah proses rekonsialisasi gaji atau mulai tanggal 24 Juni. Meskipun diproses pada tanggal 23, namun pembayarannya mulai diberikan pada tanggal 1 Juli nanti. Beliau mengatakan proses pencairan gaji ke-13 ini mulai lebih awal agar tidak terjadi penumpukan pada pembayaran kerekening PNS. Sedangkan, mengenai waktu diterimanya gaji ke-13 oleh masing-masing ASN tergantung pada waktu yang dipilih oleh Satker untuk pelaksanaannya. Karena pada informasi sebelumnya yang sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa daerah yang tidak mencairkan gaji ke-13 tepat pada tanggal 1 Juli. Pemerintah pusat berharap tanggal 1 Juli nanti sudah bisa dibayarkan semuanya. Namun, jika ada yang mengharuskan setelah tanggal 1, akan tetap dibayarkan juga. Hal tersebut disampaikan oleh Bendara Kementerian Keuangan, Bapak Tri Budianto. Itu dia kriteria ASN yang tidak mendapatkan gaji ke-13 di tahun ini. Apabila ada update informasi penting lainnya mengenai pencairan gaji ke-13 ini akan saya sampaikan kembali di channel ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!